Bapak-Ibu sekalian, sambil menunggu peserta lain untuk bergabung ke dalam grup, kita mulai saja Zoom-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 27. Pada malam hari ini, kita memasuki materi ke-6 di periode kali ini dengan topik edukasi keamanan siber simulasi peretasan kamera handphone. Di sini nanti kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku trainer, asesor keamanan siber dan digital forensik. Baik, untuk mempersikat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selamat mudah, salam kebajikan. Malam ini saya menyajikan simulasi dengan tujuan bahwa tidak ada sebuah perangkat, tidak ada sebuah perangkat atau device termasuk juga elektronik ataupun juga jaringan yang benar-benar aman. Sehingga hal ini yang saya sajikan adalah edukasi agar kita aware ya, sadar bahwa tidak ada perangkat, tidak ada device, tidak ada peralatan yang berkaitan dengan jaringan internet, jaringan komputer kita yang benar-benar aman. Sehingga memang diperlukan dari diri kita untuk sadar, untuk peduli terhadap penggunaan sebuah perangkat, khususnya perangkat PC, komputer, termasuk juga handphone kita. Ya baik, saya share materinya ya. selamat menikmati. Jadi nanti akan ada simulasi berkaitan dengan bagaimana kecehatan berkembang karena memang perangkat kita yang memang dari diri kita sendiri ini kelihatan ya. kalau yang begini masih kelihatan ya. Kelihatan Pak, jelas. Pak jelas ya, jadi saya sudah saya screen ya. Jadi kita harus benar-benar sadar bahwa tidak ada jaringan, tidak ada perangkat yang benar-benar aman yang kita gunakan, termasuk juga iphone. Iphone yang memang diklaim sebagai perangkat yang paling aman, tidak ada kesulitan untuk melakukan rotasat. Jadi memang kita dibutuhkan kesadaran bagaimana secara hati-hati menggunakan sebuah perangkat yang seperti handphone yang bisa sehari-hari menemani kita, baik mulai bangun tidur sampai mau tidur sehingga hari ini akan menjadi masalah ketika kita tidak benar-benar peduli terhadap keamanan cyber kita. Pembahasannya adalah dasar hukumnya, yang kedua konsep perletasan kamera handphone, yang ketiga adalah simulasi. jadi nanti saya akan mensimulasikan bagaimana secara sosial engineer ini ataupun pising, kita akan melakukan pising, di mana pising inilah yang bisa berdampak pada bisa diretasnya kamera handphone kita secara tidak sadar, dan itu bisa dalam waktu yang lama sehingga aktivitas kita bisa terekam secara diam-diam aktivitas kita baik di kamar mandi, di kamar tidur, di mana saja bisa terekam secara diam-diam. Sekaligus juga ini bagian dari edukasi bagian dari edukasi kita terhadap penggunaan handphone. dasar hukumnya kita sebenarnya keamanan perangkat jaringan itu sudah dituangkan melalui ISO 27001. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 5 tahun 2017 tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Jadi protokol internet ini sebuah protokol yang mendunia. Tidak ada batas antara ruang dan waktu. Baik. Konsep peretasan kamera handphone ini sudah dijelaskan sudah dijelaskan sebuah GitHub yang mengatakan gini what it campus campus ini ada kamera phishing gitu. Kamera phishing ini adalah teknik mengambil bidikan kamera dari kamera depan ponsel atau web campus selanjutnya campus ini menghosting sebuah web palsu jadi ada menghosting sebuah web palsu di dalam server php pasap pengelugangan php yang dibangun menggunakan ng-rock atau server dot i jadi kita akan menggunakan ng-rock untuk menghasilkan tautan jadi jelas bahwa ada tautan nanti yang akan kita hasilkan kita akan hasilkan ada tautan yang kita hasilkan sehingga tautan ini akan menjadi phishing social phishing akan kita sebar misalnya di sebuah grup yang bisa kalau tidak aware atau terlalu kepo terhadap suatu tautan gambar image itu akan berdampak akan berdampak pada kamera kita akan selalu tercual kita buang kita masih masuk di air tidak berfungsi lagi sepanjang kita masih menggunakan kamera itu maka akan tertanam secara selamanya skrip-skrip yang sudah dibuat untuk tautan nantinya ataupun juga URL jadi akan menghasilkan tautan yang diteruskan ke target jadi target ini akan menjadi target yang dapat digunakan melalui internet si tupet meminta isin kepada kamera atau mengisinya target alat ini untuk mengambil foto target jadi jadi nanti campus ini akan ditampilkan fitur festival list live youtube termasuk juga online di beta jadi terus ini sangat berkaitan dengan operasi sistem operasi di sebuah komputer kita ini bisa menggunakan kali linux termox macOS ubuntu barod OS jadi ini adalah turunan turunan ini turunan linux turunan debian sama juga termox macOS ini operasi sistem di luar dari linux ubuntu ini ubuntu juga turunan linux dan parod OS security di kamera handphone ini peretasan kamera handphone ini dia menggunakan bahasa program pemograman HTML 74% shield 23% dan HP 2,3% kita sendiri jadi ini selanjutnya supaya perjalannya simulasi ini atau kali linux kita maka yang harus kita instalasi lebih awal itu adalah requirement requirement nya lalu kita masuk di requirement ini ini sangat penting apabila tidak di install atau dijalankan perintah maka peretasan itu akan gagal karena menggunakan epiget minye install php open ssh install dikali linux atau termox dengan gitclown gitclown github 18 langsung kita masuk di directory kita masuk di CD directory campus itu sendiri dan terakhir perintah bus campus .sh jadi ini perintahnya perintahnya saya sudah perintahnya gitclown kenapa ada di station bad campus karena di karya linux kit saya sudah ada campus itu kelihatan pada setiap list ini ls ada campus lalu saya masuk di directory campus ls saya mendukung mendukung untuk para tas nanti akan muncul pilihan kita menggunakan ng-rock dengan ketik satu lalu kita masuk di setup ng-rock ini token saya untuk melakukan untuk membuat url sebuah tautan nantinya lalu ketika kita sudah masuk kita ketik satu misalnya kita terkonek ng-rock bisa langsung kita ketik dua satu untuk efektif webbising nya dan ini aplikasi ataupun juga sistem peretasan ini dibuat di teman-teman untuk group hacker yang ada di India yang ada di India dan berlanjut ya demikian ya jadi yang inilah yang inilah yang akan menjadi ini saya sudah dicoba di kamera saya di kamera PC saya nanti yang inilah yang kita akan tanam yang akan kita edar di sebuah misalnya di grup ya WA grup misalnya dengan sedikit misalnya tampilan seperti gambar seperti tautan seperti talimat yang akan mengajak misalnya untuk mengklik sehingga inilah yang akan menembuhkan resiko misalnya kita simulasikan saja bateri ya jadi saya menggunakan operasi sistem operasi kali linux bukan ubuntu saya menggunakan linux ini adalah lab jadi windows ini windows 7 windows 10 ini dalam satu rumah yang disebut virtual box ini bisa selamat ya selamat mohon maaf Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar dikarenakan pemateri kita sedang ada kendala oke kenapa selamat ya baik saya share ya coba jadikan saya kokos sudah pak jadi ini akan menjadi contoh ya contoh kita baik saya masuk di terminal kali linux saya sebenarnya kalau untuk konsep peretasan ini ada OS yang paling compatible juga yang paling cukup sangat baik sangat baik cukup sangat baik selain dari kita linuxnya yaitu black cuma black ini menggunakan ya menggunakan device atau menggunakan device seperti RAM yang harus tinggi termasuk juga habis yang harus punya kapasitas yang besar oke jadi ini perangkat saya yang kita gunakan baik kita masuk di terminal ya di terminal ini terminal yang bisa dipakai untuk kita gunakan untuk waktu peretasan ya oke langkah pertama tadi kita install ya tapi saya sudah menginstall saya coba saja melihat direktorinya ya setelah saya lihat direktori lab kali ini maka ada campis campis inilah yang sudah saya install dengan metode tadi termasuk juga perintah-perintahnya perintah-perintahnya jadi langkah yang kita harus lakukan adalah CD ya campis ya untuk memasuki direktori campis sendiri jadi kita sudah masuk di direktorinya sepertinya slide-nya tidak jalan ini di terminal jalan terminal jalan ya di terminal jalan terminalnya tidak Pak belum di terminal belum masuk terminal masih di bagian tools ini saya cek dulu ini sudah ada ya iya Pak sudah di terminal ini Pak nanti saya kontrol lewat HP ya nanti saya jembala baik jadi ini perintahnya jadi ini perintahnya ketika saya sudah saya campis ya jadi maka yang kita harus lakukan seperti yang perintah yang saya sampaikan tadi maka kita harus ketik ketik terakhir yes campis dot sh jadi kita sudah mulai ya kita sudah mulai masuk di sebuah tahapan untuk meretas kamera handphone ini ini memang harus pihak hati-hati ya saya keluar dulu saya kasih keluar dulu grup ya grup saya di Windows ya oke jadi handphone saya sebagai labnya ya handphone saya sebagai lab untuk perotasannya tidak merugikan pihak lain pihak lain untuk simulasi ini ya simulasi ini saya masuk dulu di grup saya di grup WhatsApp nanti saya jadi nanti sisa kita ketik nanti njirok njirok saya saya masuk dulu di WhatsApp saya masuk di WhatsApp WhatsApp dan selamat menikmati jadi ini sudah mulai berjalan saya masuk di ng-rock nya ng-rock online ng-rock online jadi saya ratas di kamera handphone dengan white card saya jadi ada berapa grup ya oke saya simulasikan di grup saya maksudnya di grup keluarga ya ini ng-rock ya ng-rock with toggle ya kita klikkan ng-rock nya sambil berjalan ng-rock kita ketik 1 ya nanti kita akan pilih fitur ini 1, 2, atau 3 ini cuma url ya url saja yang mungkin kita bisa misalnya kita kirimkan di youtube kita meminjam url palsu kalau online meeting ini misalnya zoom link zoom itu salah satu dari instrumen untuk link zoom ya salah satu instrumen untuk salah satu instrumen untuk kita bisa melakukan pising seolah-olah itu sebuah link zoom ternyata dia adalah backdoor ataupun ya khususnya backdoor atau virus yang bisa kita kirimkan untuk bisa melakukan campis kamera pising campis ini adalah kamera pising sehingga secara otomatis akan akan membuat misalnya handphone kita termasuk juga kamera kita ini bisa direpas bisa di update secara diam-diam gambar kita oke saya ketip satu saja ya satu misalnya supaya tertarik supaya tertarik misalnya pihak-pihak yang misalnya ingin mengklik sebuah tautan itu maka misalnya kita gebiar ya gebiar 100 juta misalnya gebiar kindo misalnya kindo 100 juta dengan adanya tautan ini maka akan menjadi perhatian akan menjadi perhatian bahwa ada sebuah link di sebuah grup ada gebiar konsultan Indonesia membagi-bagi misalnya 100 juta untuk para misalnya ini sangat berbahaya kita enter dia minta do you want check your ngrok auto token no ya karena ini ngrok default saya yang sudah saya tanam jadi kita ketik no jadi start php server ngrok jadi kita bahasa grok sendiri oke nah inilah target yang akan kita kirim nih kita akan kirim di sebuah grup ya akan saya kirimkan ya grup ini misalnya di grup mana ya kopi di grup saya ya misalnya grup keluarga lah oke nah disini ada ya ya ini misalnya ini saja lah handphone saya yang satu ya handphone saya yang satu tapi ini kan bisa kita kata-katai bisa kita coba desain supaya ini di klik ini di klik tahun tadi nih saya kirim ya saya kirim selain itu tahun tadi ini yang saya kirim saya kirim di handphone ini depot saya satu ya maka juga saya kirim di sebuah web ya sebuah web dimana web ini bisa menjadi ladang atau cara meng apa namanya menghack sebuah web game saya sudah dok tes oke saya masuk dulu di saya masuk di jadi saya akan kirim di sebuah ya di sebuah saya cross saya stop share saya akan kirim di sebuah jadi saya sudah tanam di sebuah web dengan handphone saya ya maka secara otomatis ketika saya mengklik ini saya mengklik ini termasuk juga yang sudah mengklik ini dia akan merekam saya prosesnya termasuk juga di handphone kita diminta untuk visit misalnya your name Purniawan atau bro purniawannya oke ini gue biar kindo 100 juta misalnya jadi hello ya hello hello misalnya ini hello ini otomatis kamera saya di handphone dia akan terekam dia akan terekam termasuk juga di handphone saya selagi juga misalnya jadi otomatis kamera saya di handphone ya jadi secara otomatis di handphone termasuk juga kelihatan ini bro Purniawan ini saya saya lagi tambah jadi secara otomatis akan kelihatan ya atau gindol saja gindol saya lagi setel handphone handphone saya jadi akan kelihatan jadi ini yang dipot orang orang India oke akan kita lihat kita akan lihat nanti bagaimana di terminal kembali di terminal saya akan setelah lagi jadi target akan jadi target ini sudah terperdaya jadi target sudah terperdaya karena sudah ada kamera yang sudah merekam saya secara diam-diam baik kita buktikin kita masuk di open folder kita masuk di game piece ataupun download download game piece mungkin game piece wah ini saya ini tanggal 23 ya ini ini marit ya tanggal 2023 tanggal 14 ya oke kita lihat lagi ini terlalu banyak kita kembali ke open folder di sini oh bukan ini ya masuk masuk di campus oh ini ini ya handphone saya ini handphone ya saya menggunakan handphone dan paju yang sama ya sama ini handphone ini tadi ini tadi Maret ya ini 18 Maret ya oke 18 Maret ini kamera handphone kita ya gitu ya jadi kita coba listening ya ini kita kembali ini target ya kita masuk di terminal target belum LS ya jadilah inilah yang jadi jadi ini kita masuk tadi ini game piece ya kontrol C ya kita berhenti kita LS ya ini kamera kita ini Maret ya ini yang terekam ini ini inilah dokumentasi yang terekam ini KMPNG itu yang ada di ini tanggal ini Maret tanggal 18 Maret ini file-file ini yang sudah masuk yang sudah masuk di yang sudah tercapture yang sudah terekam di sebuah handphone kita yang sebuah dari handphone ataupun sebuah web misalnya lagi contoh ya lagi oh handphone sudah close ya demikian yang bisa saya santikannya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan oke saya sarahkan kepada Maret Baik Bapak Ibu sekalian itulah tadi pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab atau diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa mengaktifkan fitur atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya dipersilahkan Baik Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya bagi yang ingin bertanya sambil menunggu pemateri untuk bergabung kembali ke Zoom terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita harus aware ya terhadap penggunaan handphone ya. Jadi bagaimana cara mengatasi ada kegiatan-kegiatan peretasan secara diam-diam. Ini bisa jadi kita bawa handphone kita di kamar mandi, di kamar tidur, yang dimana kita sudah terkoneksi secara terus-menerus sebuah tautan tadi. Maka langkah yang paling harus kita cegah ya, harus kita cegah dari peretasan handphone itu, ya pertama, tidak sembarang kita mengklik sebuah tautan. Ataupun juga link. Link-link YouTube. Eh bukan link YouTube, link-link Zoom. Link Zoom itu bisa kita buatkan satu tautan yang bisa meretas kamera handphone. Yang kedua adalah kalau mau tidur, ya mau tidur, mau kamar mandi, sebaiknya di kamar tidur atau di ruang-ruang privasi, sebaiknya itu kamera, ya kamera handphone kita, atau kalau memang tidak mau diaktifkan. Dalam keadaan aktif, eh mati pun juga bisa di rotas, gitu. Supaya tidak dicabut kabelnya, dicabut baterainya, ya. Bisa dihidupkan secara otomatis. Yang kedua adalah handphone kita, ataupun juga kamera PC kita, ya kita tutup saja, kita tutupnya, kecuali kita buka lagi. Jadi kita tutup sebuah kain atau apa yang bisa, tidak bisa diakses, ya. Tidak bisa mengakses ke handphone kita, gambar kita yang ada aktivitas pribadi di dalam kamar, dalam kamar mandi, dan lain-lain. Itu sih cara mencegah bagaimana kita, handphone kita, ya, tidak diretas kameranya, supaya kita aman dalam menjalankan aktivitas. Hal-hal yang privasi bisa kita cegah dengan cara, tadi ada tiga tips, ya. Tips pertama, tidak mengklik sebuah tautan apapun, ataupun image, ya, atau gambar, ataupun juga sebuah file. Yang di dalamnya bisa jadi sudah ditanam backdoor atau virus yang bisa kita terekam secara diam-diam. Yang kedua adalah, tadi mengaktifkan kita, menonaktifkan kita, kamera, laptop, dan lain-lain. Termasuk juga dengan cara menutup, ya, menutup sebuah kain atau yang macamnya. Nah, ketika kita masuk di ruang-ruang pribadi kita, ya, di kamar mandi atau di kamar tidur. Itu saja edukasinya, nanti terakhir kita akan masuk di materi teknologi informasi bagaimana otopsi. Nah, otopsi, ya, otopsi atau forensi komputer. Itu saja yang bisa saya sedikan. Terima kasih sudah hadir di ruang-ruang ini. Bilai, tapi walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber webinar malam hari ini atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak-Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam webinar pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!